Intro Di hari ke-8, jamaah Umroh Takwa Travel dan Paltivi, pembimbing Umroh Habib Ghassim Al-Kahf mengajak para jamaah untuk city tour di kota Mekah. Salah satu tempat yang didatangi adalah Jabal Rahma. Jabal Rahma adalah tempat yang bersejarah dalam Islam, karena Jabal Rahma merupakan tempat bertemunya Nabi Adam AS dan City Hawa setelah berpisah selama 100 tahun. Di Jabal Rahma ini, para jamaah Umroh Takwa Travel naik hingga ke atas bukit dan melihat Tugu di mana merupakan tempat titik bertemunya Nabi Adam dan City Hawa. Setelah puas melihat dan berdoa di Jabal Rahma, para jamaah Umroh Takwa Travel melanjutkan kembali jadwal Umroh dengan mendatangi Masjitan Im. Masjitan Im sendiri merupakan tempat mikot terdekat dari kota Mekah. Masjitan Im lebih dikenal dengan nama Masjid Aisyah. Masjid Aisyah terletak sekitar 7,5 km dari Masjid Dil Haram. Masjid ini disebut Masjid Aisyah, karena saat Haji Wadah tahun 9 Hijriah, isti Rasulullah SAW yaitu Siti Aisyah bin Abu Bakar tidak bisa melaksanakan Umroh bersama-sama karena sedang uzun. Lalu Rasulullah memberitakan Abdurrahman bin Abu Bakar yang merupakan saudara laki-laki Siti Aisyah untuk mengantarkan Aisyah ke Masjitan Im guna mengambil mikot. Jadi di tempat inilah istri Rasulullah yaitu Aisyah binti Abu Bakar melaksanakan mikot untuk Umrohnya. Di Masjitan Im ini, jamaah Umroh Takwa Travel pun berganti pakaian dan mengenakan kain ikhrom bagi jamaah laki-laki. Lalu para jamaah melakukan sholat sunat Umroh dan melafazkan niat Umroh atau niat Ba'dal Umroh bagi jamaah yang ingin melaksanakan Umroh untuk keluarganya yang telah meninggal dunia. Masjitan Im, jamaah Umroh Takwa Travel pun berganti pakaian dan mengenakan kain ikhrom bagi jamaah laki-laki. Kembali menuju kota Bekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Setelah tiba di Masjidil Haram, para jamaah Umroh Takwa Travel melaksanakan tawaf dengan mengelilingi ka'bah sebanyak 7 putaran. Secara bahasa, tawaf berarti mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali, di mana posisi ka'bah berada di sebelah kiri jamaah. Diawali dan diakhiri sejajar dan searah dengan Hajar Aswad, karena posisi ka'bah berada di sebelah kiri jamaah. Berarti orang yang tawaf berputar mengelilingi ka'bah pada posisi berlawanan arah jarum jam. Setelah selesai melaksanakan tawaf, para jamaah pun mengerjakan sholat sunat tawaf dan dilanjutkan dengan sa'i. Seperti yang dijelaskan pada episode sebelumnya, bahwa sa'i sendiri merupakan rukun umroh yang dilakukan dengan berjalan kaki 7 kali dari bukit sofa ke bukit marwah. Dari bukit satu ke bukit lainnya, berjarak 400 tiba meter, ketika melintas tibat nul wadi yang ditandai dengan lampu neon berwarna hijau. Para jamaah pria disunahkan untuk berlari kecil, sementara untuk jamaah wanita berjalan cepat. Bukit sofa dan marwah telah menjadi sejarah perjuangan seorang ibu dalam menyelamatkan anaknya dari kehausan puluhan abad silam. Bukit sofa dan marwah tidak dapat dipisahkan dengan kisah istri Nabi Ibrahim AS yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail AS. Saat Ismail dan ibunya berdua kehabisan air untuk minum di lembah pasir dan bukit yang tandus, Siti Hajar pergi mencari air, pulang dan pergi dari bukit sofa ke bukit marwah sebanyak 7 kali. Saat ke-7 kali, tiba-tiba terdengar oleh Siti Hajar suara air yang mengejutkan. Ia pun menuju ke arah suara tersebut. Ternyata suara air memancar dari dalam tanah dengan derasnya di bawah kaki Ismail. Air tersebut adalah air zam-zam. Setelah melaksanakan sa'i, para jamaah umroh pun melaksanakan tahalul atau memotong rambut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melaksanakan tawaf dan sa'i, keesokan harinya diselah pelaksanaan ibadah, para jamaah pun berlanja di kota Mekah. Di sini dijual berbagai penak-penik ciri khas kota Mekah dan berbagai jenis pakaian muslim. Barang yang dijual di kota Mekah ini harganya agak sedikit mahal jika dibandingkan dengan kota Madinah. Namun tentu saja jamaah mencari barang berbeda jenisnya dengan yang ada di Madinah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mengingat saat umroh adalah bulan Ramadan, jamaah umroh melaksanakan sholat tarawih di Masjidil Haram. Sebelum azan sholat isyak, jamaah sudah berbondong-bondong menuju masjid. Trotoar jalan pun sudah dipenuhi oleh para jamaah. Memasuki pelataran masjidil haram sangat sulit untuk mencari ruang untuk sholat. Sholat tarawih dilaksanakan 23 rakaat yang dibagi dalam setiap 2 rakaat ditambah dengan sholat jenazah. Selesai melaksanakan sholat tarawih, para jamaah umroh dibimbing dengan hadir Ghassim Al-Khaf melaksanakan tawaf sunnah. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah rangkaian ibadah umroh dilaksanakan jamaah umroh pun bersiap untuk pulang ke tanah air. Namun sebelum jamaah pulang, jamaah diajak tak kuat travel untuk melaksanakan tawaf wadah. Tawaf wadah adalah tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum para jamaah pergi meninggalkan kota bekah sebagai tanda penghormatan dan memuliakan baikullah sebelum kembali ke tanah air. Tawaf wadah juga disebut dengan tawaf sadar atau tawaf kembali karena setelah itu jamaah haji atau umroh akan meninggalkan mekah untuk ke tempat masing-masing. Tawaf wadah. Tawaf wadah. Tawaf wadah. Tawaf wadah. Tawaf wadah juga anda diėjjimu dengan kebular masingin man+, di demonstrab jamaah am이고 yang producers sayang nasib ke tempat masing di turban satas. Tawaf wadah juga kebularan, yang lesi tempat masing-masing atau sekt Factim分ah yang sama. Jemaah Umro Travel Takwa dibimbing Ustadz Habib Ghassi Al-Khaf memanjatkan doa agar mendapatkan barokah dan diberi kesempatan untuk kembali bertamu ke Baitullah dalam lain kesempatan. Terima kasih telah menonton! Semua rupa yang selalu lalai dan rupa yang selalu bermaksiat kepada abu. Semua rupa yang selalu lalai dan rupa yang selalu lalai dan rupa yang selalu lalai. Tentunya kita semua berharap semoga apa yang telah kita lakukan ini adalah sesuatu yang mendapatkan keridoan dari Allah SWT. Dan insyaAllah tidak pulang kami dari kota yang suci ini kecuali Allah SWT telah sucikan semua hati-hati kami. Dan insyaAllah kami akan semakin dekat kepada Allah SWT. Selamat menikmati! Selamat datang! Selamat menikmati! Selamat datang! Mengingat masih ada waktu dari jadwal penerbangan pulang ke Indonesia Setiba di Jeddah, jamaah mampir ke tempat membeli oleh-oleh Di Jeddah sendiri harga penerbangan yang dijual cukup serta jangkau Lagi di Jeddah, lagi jingok-jingok sepatu Belum lah, belum masukin juga Jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa Bagus apa-apa Sama, kek sketser, pelembang, banyak Alhamdulillah, kami berada di kota Jeddah Dalam rangkaian kunjungan Coba-coba ini melihat pakaian-pakaian Yang ada pakaian, terutama pakaian muslim di kota Jeddah Alhamdulillah, saat ini semua kami dalam keadaan sehat Dapat melihat busana-busana muslim yang berada di lantai dua Yang tersedia di kota Jeddah Jangan lupa, jangan lupa Jemah pun menuju bandara King Abdul Aziz Tepat pukul 21 waktu setempat Jawaah berangkat dan meninggalkan Arab Saudi menuju Singapura Alhamdulillah, kita dari Taqwa Travel Sudah menyesuaikan ibadah kita di Ibuah Cucu Ramadan Umwah di Ibuah Cucu Ramadan Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Barang siapa yang melakukan Ibuah Cucu Ramadan Maka mereka itu akan mendapatkan pahala haji Subhanallah Alhamdulillah Mudah-mudahan para jamaah yang ikut dalam kelompok Pembimbingan Taqwa Travel Dan melakukan Ibuah di bulan puasa ini Semua umurnya diterima oleh Allah SWT Jadikanlah Umwah ini sebagai sarana kita Interfeksi diri Untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah SWT Menerima semua amal ibadah kita Dan dari Taqwa Travel Mohon maaf Dan terima kasih atas kepercayaan Masyarakat Sumatera Satan Dalam memilih Taqwa Travel Sebagai teman dalam melaksanakan ibadah umrah Mudah-mudahan semua berkah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perjalanan dari Jeddah ke Singapura sendiri Sekitar 9 jam Jamaah pun transit di Singapura Dan kembali menuju Palembang Para jamaah merasa bersyukur Perjalanan ibadah berjalan lancar Berkat bimbingan dan layanan Yang diberikan oleh Travel Taqwa Memberikan layanan kepada para jamaah Menjadi komitmen Travel Taqwa Dengan pembimbing yang berpengalaman Saat ini Saat di Tanah Suci Kami dapat melaksanakan Dengan Sempurna Seru kerangkan kegiatan Ibadah Dan sangat Berkesan Dan cukup menyenangkan Harapannya mudah-mudahan kami Masih diberi kesempatan Alhamdulillah Untuk bisa melaksanakan Kemudian kembali ke Tanah Suci Dan selanjutnya juga Mengucapkan terima kasih Kepada Taqwa Travel Yang Membimbing kami Mulai dari Palembang Sampai Gendera Suci Bahkan kembali ke Palembang Serta Kepasusaha pada Pal TV Yang selalu Meliput dan menempi kami Setelah tiba di Palembang Jamaah umroh Taqwa Travel pun Diberikan masing-masing 5 liter air Sam-sam Alhamdulillah Perjalanan Travel Taqwa dan Pal TV Untuk melaksanakan umroh Mulai dari tanggal 11 Mei Untuk Ramadan Kita sudah selesaikan Dan hari ini Pada tanggal 21 Mei Kita sudah sampai kembali Ke Tanah Air Alhamdulillah Dengan selamat Sehat walafiat Tanpa kurang satu apapun Insya Allah Akan selalu sukses Bersama Taqwa Travel Dan Pal TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah pemirsa Demikian perjalanan Umroh Travel Taqwa dan Pal TV Kali ini Bagi pemirsa Yang ingin melaksanakan umroh Bersama Taqwa Travel Dan Pal TV Silahkan mendaftar Ke Taqwa Travel Yang beralamat Di Jalan Veteran Nomor 125E Palembang Atau Mendaftar Ke Studio 2 Pal TV Mendaftar Pemirsa 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 Perjalanan Pemirsa Pemirsa Di Jalan Timing Pemirsa Pemirsa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton